assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya yosiana yosiana hadir dengan menu kampung teman teman-teman ya rica-rica kayak tempe taubok maknyus yaitu ada ada suwiwi kayak ada tempe ada tahu gembos taubok teman-teman ya terus ada kunyit bubuk untuk bumbunya merica bubuk Hai ada kicap manis Hai nah yang lainnya antara lain tuh ada si merah merona Hai diantaranya ada bawang merah bawang putih cabai kemiri ini saya sengaja pakai banyak kemiri teman-teman ya cabai besar daun jeruk purut daun salam pakai seri saya keprek juga ini teman-teman ya dan juga ada lengkuas dan ada lagi ketumbar teman-teman ya jahe Hai lah langkah pertama saya akan menggoreng dulu tempenya temen-temen ya tempenya saya goreng setengah mateng terus itu suwiwi kayaknya juga saya goreng setengah matang Kenapa karena nanti kalau pas diungkap ini tempe sama suwiwi nya biar enggak hancur temen-temen ya biar enggak belanya gitu loh nah next untuk selanjutnya selanjutnya akan kita blender itu temen-temen ya bumbu-bumbunya Nah untuk memblender bumbu ini saya enggak pakai air temen-temen ya saya pakai minyak karena nanti kalau pas dituang di wajan bisa menyatu temen-temen ya Nah kita hancurkan hancur lalak luntuhkan Oke selanjutnya kita gongso temen-temen ya ini bumbu-bumbunya itu kita gongso terus tadi yang tidak ke blender kayak daun salam daun jeruk purut serai lengkuas ini dijadikan satu temen-temen ya gongso dijadikan satu diaduk-aduk Nah itu kan rempah-rempahnya jadi satu kita orang Indonesia terutama Jawa ya temen-temen itu kayak akan rempah-rempah terus ditambah sama merica bubuk terus ditambah lagi sama kunyit bubuk diaduk lagi nih harum bautnya mulai-mulai menyengat sedapnya temen-temen ya saya tambahin dengan minyak yang bekas goreng tempe tadi dan perlu diketahui temen-temen untuk menggongso bumbu itu harus bener-bener tanak harus bener-bener matang jadi bumbunya nanti kalau kalau bener-bener matang nanti hasilnya itu bener-bener enak gitu loh Nah tadi itu kan melekap banget tadi blender tadi kan ada bekas bumbu temen-temen ya jangan dibuang kasih air dikocok-kocok dijadikan satu itu untuk bumbunya untuk mengungkap temen-temen ya kita tunggu sampai blekutuk blekutuk nah kemudian kita taruh itu kayek sama tauboknya kita tutup biar meresap itu bumbunya Oke kayaknya udah lumayan itu taruh lagi tempenya temen-temen ya diaduk pelan-pelan takutnya tempenya hancur temen-temen ya melihat krim yang pakai hati pakai perasaan temen-temen apapun kalau pakai hati pakai perasaan itu pasti hasilnya itu enggak bohong nah untuk selanjutnya karena udah menyampur jadi satu hampir 98% dah mateng ini temen-temen ya terus kita kasih penyedap rasa Hai nah itu kaipan temen-temen ya kasih kaipan atau roiko boleh Ajinomoto boleh micin terserah kesukaan temen-temen apa Hai dan untuk yang terakhir kita kasih kecap nah ini temen-temen ya ini yang bikin tambah manis tambah gurih ini rica-ricanya ini karena enggak pakai santan temen-temen ya dan sengaja saya pakai itu kemirinya yang banyak biar luket biar hasilnya itu bener-bener luket kental gitu nah itu kan hasilnya Oke ambil sendok koreksi rasa koreksi rasa gimana rasanya nah oke ntar mantap masakan Yosiana itu tiada doanya kecap nomor satu temen-temen ya kecap nomor dua apa ya Oke temen-temen udah matang nasi mana nasi nasinya mana ayo yang lapar merapat yang lapar merapat Oke next untuk selanjutnya kita taruh di tempat yang indah karena sudah siap disajikan siap dimakan siap ditampilkan nah ini masakan asli rasa kampung temen-temen ya Hai tempe ada tau pok tau gembos ada kayak ada suwiwi chicken wing bahasa Inggrisnya Hai nah mantap Hai oke teman-temen ya Insyaallah ya Siana tidak akan berhenti untuk berbagi teman-temen ya karena berbagi itu indah nah selamat mencoba selamat mencoba akhir salam salamualaikum hai 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 selamat menikmati